Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Salah satu kisah yang mengharukan dan meneguhkan adalah pengalaman pertobatan Saulus menjadi Paulus Dalam alur yang sedikit berbeda, kisah Yunus juga sangat mengharukan dan menguatkan iman kita Mungkin juga kisah anak hilang, anak bungsu yang meminta harta bagiannya Kemudian karena sikap hidup yang salah, akhirnya kehilangan semua hartanya Lalu kembali kepada orang tuanya dengan sikap menyesal Cerita-cerita di Alkitab itu sangat menarik dan menjadi motivasi bagi siapapun Terutama anak-anak Tuhan yang saat ini berada di persimpangan jalan yang sulit dan berat Karena beban kehidupan dan mungkin telah berkubang dalam dosa yang sangat berat Mari boleh memberi hati untuk membaca dan utamanya merenungkan cerita-cerita Alkitab yang sangat menyentuh ini Seburuk apapun, sejahat apapun manusia itu telah meninggalkan dan menjauh dari Tuhan Allah ternyata sungguh-sungguh membuka tangannya Dan dengan penuh kasih menyambut orang-orang yang mau meninggalkan segala dosa dan kejahatannya Apa yang dialami umat Tuhan Israel mungkin persis seperti yang dialami oleh tidak sedikit Orang-orang Kristen di saat era baru abad rasio atau abad akal berkembang dan memengaruhi kehidupan masyarakat Di mana orang mulai meninggalkan Tuhan dan memakai rasio semata-mata untuk mengerti segala hal dalam kehidupan mereka Lalu mulai meninggalkan imannya, malah menganggap Tuhan sudah mati Suatu kenaipan hidup yang melupakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa Namun mereka abaikan dengan mengatakan apa yang mereka raih dan hasilkan sejauh ini adalah Karena mengendalkan kekuatan dan pikiran mereka yang cerdas Umat Tuhan diingatkan oleh Nabi Yesaya supaya mereka kembali kepada Tuhan yang telah menjadikan semua yang ada Allah yang telah memimpin mereka melalui Laut Eberau meninggalkan tanah perbudakan, tanah Mesir Allah yang telah memelihara mereka dari padang gurun yang begitu ganas dan berat Dilalui oleh panas yang menyengat di siang hari dan cuaca yang begitu dingin di malam hari Namun Tuhan memelihara mereka dengan awan dan tiang api serta makanan yang terus tersedia Itu sebabnya Yesaya mengingatkan mereka berpalinglah kepada Tuhan supaya hidupmu diselamatkan Hanya dengan satu kondisi yaitu mereka harus menyembah Allah Bukan menyembah Baal atau Allah lain sebab itu akan mendukakan hati Allah Bapak ibu dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setiap kali Tuhan terus mengingatkan kita supaya kita hanya menyembah dia Kita jangan menyembah ilan lain, kita jangan menengandalkan dunia ini Sebab Tuhan lah pencipta segala yang ada dalam kehidupan kita Mungkin saja karena kemajuan yang pesat dalam lingkungan kehidupan kita saat ini Banyak orang terbuai, banyak orang lupa lalu berpindah ke berhala Atau bahkan apakah itu kepada teknologi, ilmu pengatauan yang maju Atau juga kesuksesan lalu meninggalkan Allah yang sebelumnya mereka sembah Atau barangkali karena zaman yang semakin canggih Dan sistem informasi dan teknologi yang sangat luar biasa kemajuannya Lalu kita lebih mencintai itu daripada Tuhan Allah kita Kita menyembah dan memuji nama Allah hanya sekedar saja Sebatas kita butuh, sebatas kita ingat, sebatas ada waktu dan bisa Dengan kata lain hanya prioritas kesepuluh alias pelengkap Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali memeriksa dengan baik Bagaimana kita hidup dalam Tuhan Bagaimana ibadah persekutuan dan praktek dua-dua kita di hadapan Tuhan Bagaimana sikap hidup kita saat ini Apakah kita jangan-jangan sudah menempatkan Allah sebagai prioritas yang paling terakhir Dan jangan-jangan mulai kita meninggalkan dia Atau tanpa kita sadari kita membiarkan segala ilmu dan pengetahuan di atas segalanya Hari ini mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh dengan mengatakan Ya Tuhan tolong aku saat ini hatiku berbalik kepadamu Sebab engkaulah satu-satunya Allah Kupuji dan kusembah namamu hari ini sampai selama-lamanya Amin kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Sabda yang begitu luar biasa Yang menyapa kami di awal minggu ini Mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh hanya bersandar kepadamu Terima kasih Tuhan biarlah kami hanya setia kepadamu Sebab engkaulah Allah kami Tolong kami dalam mengawali hari-hari ini Supaya kami dapat bekerja dan melakukan segala aktivitas kami Dengan kekuatan pertolongan Tuhan Kayak monampun untuk kekurangan kami Supaya kami sungguh-sungguh hanya bersandar dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu Dalam Kristus Yesus Kayak berdoa dan bersyukur Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia lah Bapak dan persekutuan yang roh kudus Menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya Amin Amin